Hai semuanya luar biasa saya merasa tersebut di sini jadi musim-musim itu alat dari bambu ini terus dikitabunikkan saya Majapahit alat 14 bahwa itu pun bambu yang dibunyikan menyukai suara gamelan dulu ada gaup bende dan kandang karena eram kuno sebelum abad 10 bahkan setelah abad 10 yaitu era Majapahit tidak semuanya bisa memiliki perangkat gamelan perangkat gamelan zaman dulu dan tendang ketika melihat itu semuanya yang bukan di pedung-pedung ya dengan adanya kelihatan diselipkan sebagai kendaraan kemudian ada tali-tali yang dikasih selipan bambu kecil itu menghasilkan gongar dan gong kecil atau namanya bende geringganjur misalnya untuk olah gradi peperangan di dalam istana perang para prajurit zaman itu diiliki baik untuk menyemangkan maju perang pun ternyata geringganjur itu dikumandangkan untuk menambah sangat maju ke medan lagar dan ketika di acara perkhidmatan kerajaan di dalam negara kertagama disitu bahwa ayahandanya bayamuruk bermain kendang dan Prabu ayamuruk memakai topeng dan topeng dengan diiringi oleh ayahandanya dan ada gede yaitu gong kendang dan bende nah ini harusnya dimainkan tujuh orang tapi dalam musik ini bisa dimainkan satu orang yang tangan-tangan memegang bende dan gong tapi ya ini bende dan gong di atasnya tapi bisa dipijau diri yang kecil kemudian yang seperti ada inis-inis atau kulit bambu itu itu kendangnya ini ATM saya ini namanya tari toko lengger bundengar karena musiknya dari bundengar bundengar ini berada di dari tubuh keuangan bentuknya uang jadi era ke sini mulai zaman Jepang sudah arah sini banyak di pedesaan-pedesaan mereka memakai tubuh ini untuk berlindung dari matahari dan hujan ketika mereka penat mereka di malam hari mereka membawakan ini hidung-hidung doa berarti hanya masa dengan bahasa-bahasa kehidupan mereka animasi karena belum pernah keislaman ke-3 mulai disini teman-tembangan bernuansa Islam jadi ini musik peratonis ya jadi tidak apa yang seperti orang bermain kong-kong dan saya kira-kira saya terima kasih nanti bisa pratek terima kasih pada Mas Hei yang telah bercerita apa salah pusat bundengnya mispok kemang terima kasih Mas Hei